Di video kali ini gue mau bayar hutang gue kalau gue mau membahas smartwatch yang satu ini Tapi seperti biasa, bahkan ada yang lewat nih Apa itu? Yes, bumper dulu Selamat datang di channel AC Media Malah lagi dengan gue Ali disini yang sedang gak enak badan Dan pada kesempatan kali ini gue mau bahas sebuah smartwatch dari Honor Yaitu Honor Watch Magic Kayaknya gue perlu lepas dulu nih jamnya Sebentar Oke, tapi seperti biasa sebelum gue mulai bahasnya Gue menurutin lagi nih Buat kalian baru aja mampir di channel gue Gue mau ucapin selamat datang Dan di channel ini biasanya gue sama teman-teman gue itu Ngebahas tentang teknologi yang berkaitan dengan produktivitas Contohnya itu kayak laptop, kamera, sama jam yang satu ini Kalau kita pake produktif itu kayak gimana Jadi buat kalian belum yakin bisa aja cek video kita sebelumnya Dan juga pastiin subscribe ke channel AC Media Biar mendapatkan info-info menarik di setiap minggunya Flashback sedikit gue mendapatkan smartwatch ini dari negeri Cina Tepatnya itu dari Banggood Jadi buat kalian mau dapetin diskonannya cek aja link di deskripsi Oke Dan di video sebelumnya gue juga udah sempet unboxing beberapa smartwatch kelasan murahnya Dan kenapa juga gue bisa video ini buat ngebahas smartwatch yang satu ini Ya jelas aja Karena ini lebih menarik Dan juga harganya lebih mahal Ya sebenernya sih untuk smartwatch Honor Watch Magic ini sih Kalau levelannya sih gak terlalu mahal Kalau misalnya gue cek di Banggood harganya itu berkisar diantara 159 dolaran Bener kan? Dan kalau misalnya di locker marketplace itu harganya gue cek diantara 1,9 sampai 2,5 jutaan Untuk performanya jujur aja sih ini gue belum punya tolak ukur yang pas nih Buat ngebandingin smartwatch yang satu ini Soalnya memang ini smartwatch pertama gue Dan sebelumnya pun gue juga cuma pake Mi Band 3 doang Jadi ya Impresi pertama gue dan pengalaman selama gue pake ini ya keren sih Kalau dari performanya jujur aja sih selama ini gak ada masalah Terutama di baterainya Untuk baterainya sih gue rasa bisa tahan sampai 4 harian Ya bener kan gue rasa sih memang pengalaman gue Apalagi gue juga udah pernah pake buat main sepedaan keluar Kurang lebih 1 jam berhari berturut Setiap hari berturut-turut maksud gue Itu tetep aja minta di charge lagi setelah pemakaian 4 hari Kenapa gue bisa bilang udah tahan baterainya cukup lama? Karena gue punya pengalaman Maksudnya pengalamannya si Erwin Dia punya smartwatch dari brand TicWatch Tapi gue gak tau serinya apa Baterainya itu cuma tahan 1 harian doang Dah gitu baterainya ini lama banget di charge-nya Padahal kalau buat smartwatch ini Waktu charge-nya sih kurang lebih cuma 1 jam doang Dan untuk charge-nya ini Kalian bakal dikasih sebuah kabel Sama sebuah docking yang memiliki port Type-C nih Jadi buat kalian yang mempunyai handphone Type-C juga Gue rasa udah jadi kombo yang mantep nih Kalau misalkan kalian mau kemana-mana Jadi tinggal bawa docking jamnya ini aja Berkesan untuk fiturnya Dan untuk sensornya kalian bisa lihat disini Di bawah Nah ada beberapa sensor yang ini bakal kalian lihat Selanjutnya itu gue bakal jelasin dari fitur-fiturnya Nah kalau kalian bisa lihat langsung nih ke layarnya Nah disini kalian bakal dapat fitur exercise Of course banget nih udah jelas banget Ini fitur buat olahraga Selanjutnya itu record-nya Report-report lo bisa olahraga Selanjutnya itu ada heart rate Buat letak jantung lo Selanjutnya ada activity record Sleep, stress, breathing exercise, barometer, kompas, cuaca, weather, notification Kalau misalkan kalian udah integrasikan ke handphone kalian Buat sosial medianya Selanjutnya itu ada buzzcard, alipay, stopwatch, timer, alarm clock, flashlight, find my phone Dan untuk fitur exercise-nya kita bisa lihat disini ada beberapa fitur exercise Pertama itu ada outdoor run buat lari di luar Selanjutnya indoor run buat lari di gym Selanjutnya ada outdoor walk Kalau kalian jalan kaki mau di track gitu Nggak ngerti gue juga gimana caranya Selanjutnya itu ada buat mendaki Terus selanjutnya ada outdoor cycle Kayak gue sering pake Selanjutnya ada indoor cycle Indoor cycle ya kalau misalkan di gym Ada pool swim Kalau berenangnya di Kalau berenang open water Kalau berenangnya di rawa-rawa gitu Selanjutnya itu ada triathlon Triathlon itu ada Disini ada gambarnya ada tiga Ada buat lari, berenang, sama bersepeda Dan yang terakhir itu ada other Kalau other sih gue nggak tau fiturnya apa Tapi gue rasa sih buat kayak semacam senam lantai gitu Kayak yang tadi gue jelasin Untuk fitur exercise-nya sih Sejauh ini gue cuma pake buat outdoor cycling-nya doang Kayak buat-buat jalan-jalan Sama buat cari makanan aja gitu Dan sebenernya untuk fitur yang tadi gue sebutin Sebenernya ada beberapa fitur yang kita nggak bisa pake nih Atau nggak aktif di kita gitu Jadi yaitu ada fitur NFC Yaitu buat buzzcard sama alipay Dan juga ada fitur stress-stressnya itu nggak bisa digunain Gue kurang tau juga nih kenapa fitur ini nggak bisa dipake Cuman sampai saat ini yang gue tau itu Ya memang nggak ada aja menunya tuh di aplikasi handphonenya Dan gue juga dapet informasi di internet pun Kalau kita mau pake aktifin fiturnya itu Kita bisa aktifin kalau misalkan ID Huawei kita itu Base-nya di Cina Jadi kayak region-nya itu region Cina Kalian bakal tau lah kalau pas lagi daftar ID Huawei-nya Ya tapi sih masuk akal juga Untuk NFC alipay sama buzzcard sih Memang gue rasanya menunjukkan untuk para orang Cina Kan kayak alipay aja ya memang punya orang sana kan Dan juga untuk stress test gue juga kurang tau nih kenapa Apa mungkin karena orang Cina lebih gampang stress Jadi gampang gimana gitu Jadi mereka perlu buat stress testnya gitu Untuk interface-nya sebenernya udah simple banget nih Kalau misalnya kalian lihat disini Kita swipe ke bawah Bakal ada quick menu untuk download disturb Terus ada show time Sama find phone Lock sama setting Selanjutnya itu kalau misalnya kita swipe ke atas Bakal ada notifikasi Kayak beberapa aplikasi yang kalian udah integrasiin Buat muncul disini nih Kalau misalnya notifikasi di handphonenya Kalau gue sih disini cuma pake buat email, line, whatsapp, sama instagram doang sih Sisanya mah kayak spam doang jatuhnya Selanjutnya kalau misalnya kita swipe kiri ataupun swipe ke kanan Bakal muncul sebuah informasi heart rate lu Disini bakal ada informasi berapa detak jantung lu Selanjutnya itu kalau misalnya swipe lagi Ada stress test yang kita gak bisa gunain Selanjutnya ada kondisi cuaca hari ini Dimana lu berada Selanjutnya ada fitur alipay Tapi kita gak bisa pake juga Selanjutnya itu ada fitur activity record lu Jadi ini kayak goals harian lu lah Kayak berapa kali lu jalan Terus ada berapa lama lu olahraga Berapa kali lu istirahat Dan sama kayak tipikal smartwatch lainnya Watch face-nya ini bisa diganti nih Maksudnya ya kustomisasi sesuai mereka sediakan aja Kalau misalkan bawaannya gampang banget tinggal tahan disini Nah disini bakalan ada menu-menunya nih Disini menu dasarnya itu udah cukup banyak sih Sampai ke menu basic-nya juga ada Dan kalau misalkan kalian mau yang lebih Bisa juga nih kalian kustomisasi tinggal download aja Lewat aplikasi di handphone-nya Dan ngomongin soal aplikasinya Untuk Honor Watch Magic ini Cuma bisa dikoneksi melalui aplikasi Huawei Health doang Ya kurang lebih sama lah Kayak Xiaomi itu koneksinya cuma ke Mi Fit doang Dan di aplikasinya ini kalian bisa melihat Activity report kalian selama kalian menggunakan Smartwatch-nya dan juga kalian bisa setting aplikasinya Maksud gue setting smartwatch-nya langsung dari aplikasinya Dan juga yang terpenting kalau misalkan ada firmware terbaru Kalian perlu update melalui aplikasinya ini Nah disini gue udah update nih Cuma sayang aja nih Kalau misalkan smartwatch ini belum bisa terkoneksi melalui Wear OS-nya Android Kenapa? Ya karena gue pribadi sih Lebih suka sama hal-hal yang udah saling berhubungan Maksudnya kayak terintegrasi lah Contohnya kayak Apple itu punya iWatch Sama iPhone sama iPad itu saling terkoneksi Terus juga di Google Aplikasi Google juga saling terintegrasi Kayak semacam mail Terus ada Drive Ada Google Doc atau ya lain-lainnya lah Nah di itu pun gue sangat menyaingkan lah Buat smartwatch yang satu ini Sebenernya itu kayak semacam kegiatan Yang harus kita gak lakuin lagi gitu loh Dan dikarenakan ini belum bisa koneksi melalui Wear OS Jadi otomatis sistem operasinya smartwatch yang satu ini Juga belum Wear OS Dan ada satu lagi nih Kekurangan yang gue temuin Setelah gue tau ada fiturnya itu di smartwatch lainnya Yaitu adalah fitur media player control Nah itu tuh benernya adalah fitur yang gue rasa itu penting Soalnya gue juga pernah share juga di story Kata tentang perbandingan antara smartwatch yang satu ini Sama Mi Band 4 Dan poin yang paling gue gemesin Ini adalah poin dari media player controlnya Ya jujur aja sebenernya gue itu adalah pengendara motor Yang agak bandel nih di jalan Jadi gue sering pake headphone Buat dengerin lagu pas lagi gue di jalan Tapi ini cuma sekedar info aja Gue gak merekomendasikan Buat kalian ngikutin cara gue di jalanan Oke Dan tapi sejauh ini gue punya ide nih Buat buatin sebuah video tips Tips and trick cara aman bandel di jalanan pas lagi naik motor Cuma sabar aja nih buat kalian gitu ya Gue lagi nyusarin konsep serapis mungkin Biar gak ditilang gitu Maksudnya sama polisi tuh gak disuruh turunin videonya Jadi karena gue sering dengerin lagu di jalan Kadang ganggu aja gitu Tiba-tiba lagi panas cuasanya Terus lagi macet juga Tiba-tiba lagu yang gue puter itu lagu mellow Kan gak asik gitu ya Harusnya lagu-lagu semangat Jadi kayaknya pas gue udah tau juga nih Si smartwatchnya si Erwin sama smartwatchnya si Eko udah bisa media player control Jadi gue agak sedih aja gitu Smartwatch yang satu ini belum punya media player control Tapi bukan jadi deal breaker juga sih Buat gak beli smartwatch yang satu ini Gue sih masih bisa berhenti di pinggir jalan buat ganti lagu Nah itu pun kalau lagunya parah banget gitu ya Gak cocok sama suasananya Tapi sekedar info lagi nih Gue menyalankan cara gue ya Itu banget Itu maksudnya berbahaya banget So for all untuk performanya smartwatch yang satu ini Gue bisa bilang smartwatchnya itu udah akurat dan cepet Akurat buat dipakai jalan-jalan sepeda Dan juga cepet koneksinya antara handphone ke smartwatch ini Contohnya kayak buat notifikasi Locking GPSnya juga udah aman Rutenya tuh gak melencong juga Jadi sesuai sama rute yang gue lewatin Nah untuk desainnya itu menjadi salah satu Consider gue kenapa gue pilih smartwatch yang satu ini Yaitu Karena smartwatchnya itu udah ganteng Ya Dan juga udah tipis Dan juga udah sangat ringan Bahannya udah rigid banget nih Gue udah pake lebih 2 mingguan Kadang kepontok juga Tapi bodinya tuh masih mulus juga nih Dan juga di sisi bawahnya itu udah pake bahan Semacam kayak polikarbonat gitu Cuma disini dakinya Jadi bahannya itu gak kasar nih Kalau di kulit kalian Dan juga yang terpenting itu di layarnya nih Layarnya ini sudah menggunakan layar AMOLED Jadi warna yang dihasilkan itu sangat-sangat berwarna Maksudnya sangat-sangat cerah lah Apalagi buat dipakai di luar Dan juga resolusinya ini sudah mencapai 390 x 390 piksel Cuman kan Itu kan kotak ya Harusnya kan kalau bulat Jadinya harusnya itu semacam Kayak perhitungan lingkaran aja gitu Jadi resolusinya itu PR kuadrat Jadi 390-nya dibagi 2 Jadi P 390 x 2 x 392 390 x 2 gitu Kalau kalian gak ngerti kan gitu Dan di desainnya ini Sudah di desain semacam waterproof gitu Tapi Kabarnya pun Kita gak boleh pake smartwatch ini Buat ngelem yang terlalu dalem Ya tipikal rekomendasi Kalau merenang yang biasa kalian pake aja lah Gak usah dalem-dalem Jangan sampai lupa juga Untuk soal strapnya Nah strap yang gue pilih kali ini Adalah berbahan dari rubber Cuma buat kalian mau pilihan lainnya Honor Watch Magic ini Menyediakan strap dari bahan kulit juga nih Cuma sih buat gue pribadi Kayak kurang aja gitu Kalau kita pake smartwatch Tapi strapnya itu strap kulit Padahal kan fitur-fitur utamanya itu Kan lebih ke sport ya Masa lo olahraga pake jam kulit sih Kan gitu aneh gitu Ya mungkin kalau kita pake yang strap kulit itu buat gaya-gaya Jadi semacam kayak edisional aja lah ya Bukan jadi utamanya Dan untuk strapnya ini juga udah memiliki fitur quick release Jadi udah gampang banget lah Kalau kalian mau ganti-ganti Tinggal congkel aja bagian belakangnya Nah udah copot gitu Jadi kita gak perlu lagi pake tools-tools tukang jam lagi Jadi apakah smartwatch yang satu ini worth it buat kalian beli atau enggak nih Ya tergantung sih Kalau misalkan kalian suka desain yang satu ini Dan juga tampilan UI-nya yang gue rasa simple Dan juga fitur olahraganya yang gue rasa lengkap juga Ini bisa jadi pilihan rekomendasi buat kalian Dan tapinya kalau misalkan kalian gak suka yang kayak yang ada body player control Terus sudah harus ada Wear OS Ataupun ada Play Store Bisa di download aplikasi disini Ya ini sih bukan smartwatch buat kalian Dan buat gue pribadi sih Selama gue pemakaian ya gue nyaman aja Ya walaupun ada beberapa keurangan Gue sih gak terlalu memasalahkan juga Ya gue sih bakal ganti Kalau misalkan ada rejeki aja lah Amin Amin Oke mungkin ini aja review gue dari smartwatch Honor Watch Magic Terima kasih udah dengerin opini gue Silahkan komentar di bawah Kalau kalian menemukan hal-hal yang aneh di video kali ini Dan gue mau minta maaf Kalau misalkan suara gue kurang enak Ya karena gue kurang enak badan juga Dan juga gue mau berterima kasih Sama Banggood yang udah men-support video ini Dan buat kalian bisa aja cek link di bawah Kalau kalian mau mendapatkan diskon-diskon yang menarik Dan juga untuk pembelian di Banggood Sebenernya sih sekarang udah gampang Gak ribet lagi dan juga mungkinnya gue rasa masih murah lah Udah gitu aja Like videonya kalau kalian suka Subscribe terus channel SMedia Dan klik tombol lonceng Biar jadi notif kuat SMedia Nah jadi gue jogi-jogi camera men Dan yang terpenting share terus teman-teman kalian Biar tau smartphone terbaik itu apa aja Udah gitu aja Di sini ada gue Aldi Kamera satu ada Ska Eh maksud gue ada Nanda Maksud gue Cimeng Dan selanjutnya tuh di kamera kedua Di kamera atas Itu ada si Ska Yang mau jalan besok Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Ada tau